Ini juga lagi bahagia banget. Ini juga lagi bahagia. Di Jumat lalu pasangan Ruben Onsu dan Sarwenda baru saja dikaryoni anak pertama yang bernama Talia Putri Onsu. Dan dari siang kedua pasangan ini pun mengungkapkan kebahagiaannya sebagai orang tua. Congratulations! Resmi menjadi orang tua setelah kelahiran sang buah hati di hari Jumat lalu melalui operasi sesar, tadi siang di rumah sakit pasangan selebriti Ruben Onsu dan Sarwenda baru saja menggelar konfresi pers mengenai kelahiran putri mereka. Pastinya seneng banget dan perasaannya itu gak bisa diungkapkan dengan kata-kata karena lahirnya seorang buah hati dari rahim sendiri gitu. Jadi perasanya campur aduk tapi yang pasti happy. Bayinya berarti 27.40, panjangnya 48. Terus kalau misalnya asi, aku sih ya kalau eksklusif ke 60an dulu. Cuman kalau misalnya ke depannya kan udah bisa dicampur-campur. Kita lihat lagi kayak gimana baby-nya maunya bagaimana gitu. Di saat proses persalinan, Ruben mengaku terus menemani persalinan dari awal hingga sang buah hati lahir. Semua proses persalinan kemarin semua berjalan dengan lancar. Di mana putri kami lahir jam 6.45. Saya boleh masuk ke ruangan operasi karena saya ingin sekali tidak mau melewatkan momen-momen ya. Dari proses lahiran terus ya potong tali pusar ya. Saya sendiri yang memotong tali pusar anak saya. Yang awalnya saya takuti, akhirnya semua berjalan lancar. Dua-duanya bagus, asinya juga bagus. Jadi itu yang buat saya lega. Dan karena kedisiplinan istri saya tersinta, pola makannya dan semuanya akhirnya proses bayinya berjalan lancar. Bayi kami pintar sekali dan rewelannya lucu banget gitu ya. Yang paling penting adalah asinya lancar. Anak pertama dari Ruben Onsu dan Sarwenda ini diberi nama Talia Putri Onsu. Kira-kira apa yang menjadi pertimbangan Ruben dan Wenda memilih nama tersebut? Jadi namanya Talia Putri Onsu karena saya beli buku sampai 6 buku nama. Gak dapat-dapat. Ada satu nama yang saya mau, dia aja gak mau gitu ya. Akhirnya saya bilang dulu saya suka banget sama sinetron, apa? Telenovela. Rosalinda. Itu kan namanya Talia. Jadi saya bilang suatu saat saya punya anak, saya mau nama anaknya Talia. Gitu. Kalau perempuan, kalau cowok adalah gitu. Terus apa ya? Katanya udah ya, gak usah ribet-ribet lah nama. Siapapun namanya, nama depannya dari kamu. Pokoknya belakangnya, kalau cewek Putri Onsu, kalau cowok Putra Onsu. Kemarin ini baru kita punya tradisi dari Chinese. Ada Talia Putri Onsu sendiri, itu nama Indonesia-nya. Kita punya nama Chinese-nya. Wang Tania. Wang Tania. Artinya setia dan putri yang bohoki berpendidikan. Tak hanya mempersiapkan nama untuk sang putri, menurut Ruben, ia juga sebelumnya telah mempersiapkan kelahiran sang putri di tanggal 5 Juni sejak jauh-jauh hari. Kenapa milih tanggal 5, saya mimpi gitu. Saya mimpi alam rahuma ibu saya, yang nyuruh saya ke warung beli telur. Gitu. Tapi saya ingat, perasaan ibu saya udah gak ada deh. Tapi gue pengen makan telur, 5 gitu. Mie instan 5. Pokoknya gue maunya 5 semuanya. Gak beli 6 aja. Gitu. Gak, gue maunya 5. Cuma saya kebangun, saya ingat. Saya bilang sama Wenda yang tanggal 5 aja. Jadi mudah-mudahan diberikan kemudahan. Karena ibu saya kan mungkin udah gak ada. Jadi akhirnya saya ikutin dalam mimpi saya itu, arahannya. Tapi semua berjalan lancar ya dokter. Semua berjalan lancar. Terus saya bilang sama dokter. Tok please, saya maunya anak saya lahir sebelum jam 8 pagi. Masuk ruang operasi 6.30 ya dokter. 6.45 saya sudah menjadi ayah. Dan semuanya berjalan lancar. Kenapa saya mau jam 8 pagi? Sebelum jam 8 pagi, filosofi untuk kami. Tetap ada matahari, tapi tidak terlalu panas. Untuk bayinya, dalam kehidupannya. Tetap disinari oleh cahaya, tapi tidak panas. Dalam kesempatan tersebut, Ruben memberikan alasan kenapa ia langsung membuatkan akun Instagram untuk Thalia yang baru saja lahir. Kenapa saya buatkan? Karena saya menghindari banyak sekali online shop yang jualan ya. Terima kasih kakak, rekomendasi dokternya. Saya tidak tahu siapa dia juga ya. Baru saya buat 5 menit, sudah ada 6 yang palsunya. Untungnya saya buat duluan. Kalau tidak saya, sebelum namanya keluar saya sudah buat duluan untungnya. Coba kalau tidak, saya tidak mau digunakan sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena dia lebih update loh. Setiap saya posting di mana, dia sudah pasti langsung ngeposting. Lebih ngeposting daripada akun Thalia sendiri gitu. Jadi makanya saya bilang, gak apa-apalah. Yang penting saya sudah punya, mau aktif, gak aktif. Yang penting nama itu gak digunakan. Jadi kalau ada orang yang mengatasnamakan anak saya, saya sudah bilang, ini yang akun aslinya. Kita doakan saja good people, supaya Ruben dan Sarwenda bisa menjadi orang tua yang baik untuk sang buah hati. Tapi ngomong soal Thalia, ini fansnya udah banyak banget. Bener banget followers di Instagram lagi itu, 61 ribu. Aku aja kalah ya. Kamu kalah, kamu followers 5 ribu udah gitu bayar dari itu lagi. Bang tuit. Ini sayangnya gempi ya. Kita lihat akan seperti apa nanti perkembangan anaknya dari Ruben Ons dan juga Sarwenda. Oke. Seperti apa?